Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel youtube pusatnya cara-cara tutorial android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada kalian tutorial gimana caranya pinjam uang di watas. Nah, buat kalian yang mau tau tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Watas adalah platform pinjaman online tanpa syarat dan ribet yang diselenggarakan oleh PT Plus Ultra Abadi. Sebagai P2P Landing, Pintest yang satu ini menawarkan dua jenis pinjaman. Keunggulan kedua dari pinjaman online Watas adalah jenis pinjaman yang ditawarkan. Watas menawarkan dua pilihan pinjaman yang bisa kamu akses secara cepat lewat aplikasi berbasis Android. Kedua jenis pinjaman tersebut ialah pinjaman pribadi atau KTA online dan pinjaman usaha yang masing-masing bisa kamu pilih sesuai kebutuhan dana. Pinjaman pribadi bisa diajukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perbaikan rumah, dan sebagainya. Beda halnya dengan pinjaman usaha yang bisa kamu ajukan sebagai tambahan modal usaha guna meningkatkan bisnis yang telah ada. Nah berikut ini adalah syarat pinjaman uang online di Watas yang perlu kamu ketahui. Yang pertama warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia. Yang kedua usia minimum 18 tahun. Yang ketiga memiliki KTP yang masih berlaku. Yang keempat punya smartphone dan nomor ponsel yang aktif. Yang kelima memiliki akun bank sesuai nama yang tertera di KTP. Terus yang keenam mengisi dan melengkapi formulir informasi pribadi dan pekerjaan. Oke berikut ini adalah panduan lengkap gambaran cara pinjam uang di Watas yang prosesnya mudah dan cepat cair. Oke untuk langkah yang pertama proses pengajuannya ialah dengan menginstal aplikasi Watas di smartphone kamu lewat Playstore. Terus klik install. Selanjutnya klik buka. Geser. Terus klik mulai. Terus klik OK. Ijinkan Watas mengakses lokasi perangkat ini. Klik aja izinkan. Oke selanjutnya klik menu saya. Selanjutnya masukkan nomor HP dan diusahakan nomornya aktif karena kita akan mendapatkan kode verifikasi. Terus klik langkah selanjutnya. Oke selanjutnya kita masukkan kode verifikasi yang sudah dikirim tadi dan jangan lupa juga atur kata sandi akun. Terus klik langkah selanjutnya. Oke selanjutnya disini kita dapat informasi tentang kebijakan peripasi. Baca dan scroll sampai ke bawah. Terus klik setuju dan lanjut. Selanjutnya isi informasi pribadi seperti mengisi status, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, penghasilan per bulan, kegunaan dana, pinjaman, E-mail, provinsi dan kota, dan alamat tempat tinggal. Terus kalau sudah diisi semua klik aja kirim. Oke selanjutnya kalian harus mengisi dua informasi kontak darurat seperti nama, nomor HP, dan hubungannya. Nah kalau sudah diisi klik aja kirim. Oke untuk tahap selanjutnya yaitu mengisi informasi KTP seperti foto KTP. Terus selanjutnya konfirmasi informasi KTP seperti isi nama dan nomor KTP. Oke disamping informasi di atas, proses pengajuan pinjaman juga memerlukan verifikasi KTP dan autentikasi wajah. Silahkan lakukan langkah proses scan wajah dengan ambil foto wajah kita ya. Nah untuk tahap selanjutnya kita diwajibkan memasukkan nomor rekening bank. Nama di rekening bank harus sama dengan yang ada di KTP. Kalau beda pasti ditolak. Nah jika sudah diisi klik aja kirim. Nah selanjutnya limit pinjaman UATAS bisa kamu pilih mulai dari Rp600.000 hingga Rp2.300.000.000. Dengan pilihan durasi kredit mulai dari 2 bulan sampai 3 bulan. Terus selanjutnya silahkan kalian pilih limit pinjamannya ya. Terus klik ajukan. Nah setelah selesai menyerahkan data pengajuan, kamu tinggal menunggu proses audit pengajuan yang bakal dilakukan dalam waktu 24 jam. Jika pengajuan pinjaman kamu lolos dari proses audit, dana akan langsung dikirim ke rekening bank yang didaptarkan. Proses pencairan dana cepat hanya 24 jam dan menjadi keunggulan dari UATAS yang bisa diandalkan oleh siapa saja yang butuh pinjaman online. Oke demikianlah tutorial mengenai cara pinjam uang di UATAS. Semoga dapat membantu kalian dalam pinjam uang secara online. Jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di UATAS silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.